Pemerintah kaji program student loan untuk mahasiswa Nilai investasi masuk di IKN capai Rp47,5 triliun Kawasan ekonomik khusus Sanur dibangun untuk ciptakan pariwisata kesehatan terintegrasi Selamat siang Anda menyaksikan Kila Susantara edisi Rabu 31 Januari pukul 13 waktu Indonesia Barat Bersama saya Priska Triverna Tiga kabar terkini dari penjuru tanah air telah kami siapkan untuk menemani jeda siang Anda Pemirsa Kementerian Keuangan tengah mengkaji skema pinjaman bunga rendah atau student loan Untuk menjawab persoalan dana bagi mereka yang ingin menempuh jenjang pendidikan tinggi Guna menjawab adanya kebutuhan bantuan pinjaman dana bagi mereka yang ingin menempuh jenjang pendidikan tinggi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa pihaknya tengah membahas skema pinjaman bunga rendah untuk pendidikan atau student loan Dengan lembaga pengelola dana pendidikan LPDP Pengkodokan skema tersebut turut mempertimbangkan kewaspadaan terhadap berbagai masalah yang mungkin timbul Seperti kasus gagal bayar yang kerap terjadi dalam sistem student loan yang diterapkan di Amerika Serikat Hal itu diungkapkan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan Jakarta selasa 30 Januari Maka kita juga akan melihat kita sudah membahas dengan perbankan LPDP nanti akan merumuskan bagaimana affordability dari pinjaman itu sehingga tidak memberatkan student Tapi juga tetap mencegah terjadinya moral hazard Dan tetap memberikan afirmasi terutama pada kelompok yang tidak mampu Itu semua kombinasi yang harus kita nanti capture di dalam desainnya Dia pun menegaskan bahwa program pinjaman yang tengah diramu itu Mencerminkan upaya pemerintah untuk terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki daya saing Dari Jakarta, Arya Sindyara, Kantor Berita Antara Muartakan Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menyebut Nilai investasi yang masuk untuk pembangunan ibu kota baru sudah mencapai 47,5 triliun rupiah Yang berasal dari investor BUMN dan swasta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dalam Jumpa Pers di Gedung Kominfo Jakarta Selasa 30 Januari menyatakan Nilai investasi yang masuk dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur Telah mencapai 47,5 triliun rupiah Bambang menjelaskan angka tersebut merupakan realisasi investasi yang masuk dalam pembangunan IKN Nusantara Dari awal hingga peletakan batu pertama tahap 4 pada Januari 2024 Investasi tersebut berasal dari investor swasta dan BUMN Menurutnya dengan bergabungnya investor lokal bisa menciptakan dampak positif untuk menarik investor baru Nah, disini kita lihat sudah ada 4 kali groundbreaking Artinya apa? Artinya teman-teman dari investor lokal itu yakin Bahwa ini adalah satu rencana yang baik Bahwa ini adalah juga sesuatu yang memang dari sisi profit menguntungkan Kalau mereka nggak yakin ada profitnya kan mereka nggak masuk Otorita IKN optimistis akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang pada pembangunan Ibu Kota Nusantara Dan menargetkan investasi publik yang masuk dalam pembangunan IKN hingga akhir 2024 lebih kurang mencapai 100 triliun rupiah Dari Jakarta, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan Beralih ke Pulau Dewata, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan peletakan batu pertama kawasan ekonomi khusus Sanur Bali Untuk mengembangkan pariwisata kesehatan dan kebugaran di wilayah setempat Pentingnya inovasi dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan Menjadi salah satu yang ditekankan kementerian BUMN melalui kawasan ekonomi khusus atau KEK Sanur Bali Termasuk untuk mengembangkan pariwisata kesehatan dan kebugaran di kawasan tersebut Pihaknya, kata Menteri BUMN Erick Thohir saat meresmikan Bali Beach Convention dan peletakan batu pertama Alster Lake Center pada 30 Januari Menyambut terbuka investasi di KEK Sanur Yang diharapkan dapat meningkatkan pariwisata dan pengembangan teknologi di bidang kesehatan Sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu berobat ke luar negeri KEK Sanur menurutnya bisa menjadi lokomotif akselerator perekonomian di Indonesia Serta menjadi model bagi pengembangan KEK di wilayah lain dalam menciptakan ekosistem pariwisata kesehatan terintegrasi Sehingga dapat menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara Nah ini yang kita lakukan Dan ini tentu investasi yang luar biasa 10 triun lebih, bukan dari kita, sama-sama Ya dari swasta, memasukkan investasi ke sini BUMN, ini yang saya bilang bersama-sama KEK Sanur terdiri dari convention center seluas 3.750 meter persegi Dan Alster Lake Clinic dengan terobosan teknologi medis Gedung itu juga digadang-gadang menjadi lokasi konferensi tingkat tinggi World Water Forum yang akan digelar pada 18 hingga 25 Mei mendatang Terlebih karena lokasinya yang terbuka dan berhadapan dengan pantai Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara mewartakan Kabar dari Bali tadi mengakhiri pertemuan kita siang hari ini Kami akan kembali malam nanti bersama dengan 3 informasi menarik lainnya Dalam kila Susantara, pukul 20 waktu Indonesia Barat Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih